selamat menikmati selamat menikmati siapa lagi kalau bukan mas Vega halo 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 masri thank you mas Vega udah sempetin waktunya untuk datang Alhamdulillah Alhamdulillah nggak jauh ternyata kasih teman-teman disini gitar banyak teman-teman iya sebenernya saya ngundang gitaris untuk diracunin mas oh biar belanja ya ya itu dia punya yang tetap promosi enggak 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 terima kasih aku diundang kesini senang sekali ngobrol-ngobrol apa kita kira-kira uh kayaknya mimik-mimik nih kayaknya nih harus ini wajib oke asyik udah gini hahaha mas we yes 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 kenapa memilih gitar mas we oh kenapa memilih gitar sebagai instrumen yang aku mainkan gitu pertanyaannya kenapa harus gitar kenapa enggak yang lain yes itu kembali ke tahun 94 94 yes di usia aku 10 tahun wah jadi ketahuan ya aku kelahiran tahun berapa hahaha ya tahun 94 tuh di suatu acara lebaran aku tertarik melihat sepupuku main gitar akustik nylengan ya seperti biasa di hampir di setiap rumah mungkin harusnya ada ya setiap ada remaja pasti apa nongkrong nongkrong ya setiap keluar minimal nylen ya kan nah itu waktu itu wih instrumen gitar ini ya saatnya aku belajar kayaknya nah gitu karena sebenernya passion untuk bermusik itu sebenernya saya suka nyanyi dari TK oke dari TK mengapa bisa begitu karena ibuku penyanyi keroncong di Surabaya oh emang penyanyi keroncong ya mas iya di Surabaya di TVRI Surabaya dan di beberapa gig eh ngafe lah ya dulu di Surabaya gitu ya ibuku ya penyanyi keroncong sementara ayahku aku adalah seorang militer yang suka yang suka bernyanyi beliau suaranya sangat bagus tapi darah musik emang udah mengalir ya nah dari situ dari mereka berdua lah gitu makanya aku ingat dan sering dibicarakan gitu sama orangtuaku gig pertama ku mendapatkan apa men sebagai penyanyi profesional karena mendapat bayaran oke TK wadal gila men bernyanyi bayangin seorang anak TK gitu menyanyikan sebuah lagu dewasa sebenernya waktu itu aku nyanyi ku tuliskan lagu ini lagu kubahanku itu diiringnya oleh sebuah organ tunggal gitu lah dia sebuah acara di kantor bokap gitu lalu gitar adalah instrumen yang 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 mudah ya mengapa gitar ya mudah di genjreng Nilonnya Yamaha juga oh Yamaha kita sulit dong ya kayaknya masuk kayak gitu nah gak langsung bisa apa ya ku jenengnya lagu Rick Price tadi tapi kata pak adek ku potong bebek angsa dulu aja potong bebek angsa itu gini A itu gini G itu gini jadi tiga chord itu dulu yang pertama kali aku pelajarin itu oke oke jadi berawal dari dari keluarga ya keluarga iya dan akhirnya memilih gitar untuk alesannya kenapa gak mau keyboard aja lah drum lah atau apa enggak enggak karena itu aku belajar gitar adalah untuk mengiringi aku bernyanyi sebenernya oke itu makanya 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 apa ya sampai sekarang juga masih begitu gitu gitu apa aku melihat sebuah lagu itu rhythmnya sih sebenernya yang 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 lebih banyak aku bukan melodinya ya bukan mau jadi gitaris rhythm apa melodi iya itu itu jaman dulu ya tapi tapi memang aku gak yang yang ber passion untuk mempelajari hmm begitu gitu iya makanya apa namanya aku baca juga tuh di komen di Instagramnya bang bung ya kan oke kenapa hehehe makanya Beatles oh iya ini ya kan kenapa mau jadiin beatles itu agama mas iya 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 itu nih pertanyaan yang menarik sekali nih iya iya Itu justru yang yang masuk adalah selera-selera musik lawas sebenernya, vintage. Belajar gitar, otodidak atau sebelumnya? Ya, pertama ketika kelas 4 itu tadi, kelas 4 SD itu aku belajar gitar dari sebuah buku yang dibeli di toko buku. Oke. Ya gak? Bentuk-bentuk chordnya aku belajar dari situ. MBS bukannya MBS? Bukan dong. Bukan, belum ya belum. Cara bermain gitar. Gitar tuh ya kan, ada bentuknya apa, bentuk chord aja gitu kan. Chord-chord depannya aja tapi masih belum tahu logika bermain gitar seperti apa gitu kan. Dari situ, di belakangnya ada contoh lagunya tuh. Oke. Ada gubahanku tadi, terus ada lagi judulnya aku lupa judulnya. Ternyata buku yang sama tuh yang dipegang sama Mas Dinut. Oh doh. Mas Dinut pernah cerita soal ini, soalnya apa. Ada di lembah yang berlumut dan bernoda, itu loh lagunya. Kita gak tahu yang aku lupa. Aku lupa judulnya, kalau ada yang tahu boleh tulis komen di bawah. Apa, dari situ terus baca-baca chord itu, gitu kan. Terus abis itu MBS bener. Oh MBS ya, legend MBS ya. SD dan SMP ku, lalu SD kelas 6, ibuku justru malahan yang besok hari Senin, eh hari Senin kan hari Selasa lupa. Hari Selasa mulai les ya, mama sudah daftarin di Yamaha. Les Gitar. Les Gitar. Yamaha Musik Indonesia di Surabaya. Dan Yamaha sekali lagi. Yoi. Yamaha. Dari SD, dari... Masuk. Masuk lagi. Mas Baka, sasik. Jadi, belajar tuh, kelas 6, terus kelas 1 SMP lanjut. Disitu, tapi cuma sampai 2 tahun, karena kelas 2, itu aku masuknya sekolahnya siang, jadi aku gak les lagi. Elektrik? Nyland Klasik, aku ambil kelasnya. Didaftarkan sebenarnya, aku juga gak tahu ada sekolah seperti itu. Karena tadinya cuma genjreng-genjreng. Mesti sekolah nih, biar bisa baca kata ibu. Gitu, 2 tahun belajar klasik, sisanya nge-band. Nge-band, ketemu temen-temen, nge-band, SMP itu aku yang dibawain Malacus Plus, Beatles. Jadu banget, seleranya jadu. Iya, salah jaman ya. Salah jaman ya. Salah jaman. Tapi justru, sampai SMA kayak gitu, SMA aku dari 2000, eh sorry, 1999 sampai 2002 ya kan. Oke. Itu adalah eranya hip metal. Ingat gak? Iya gak? Oh mungkin kamu waktu itu masih SD ya. Jadi, iya lho. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Oh enggak, enggak. Aku SMA, kamu SMP. SMP. Eranya Linkin Park, betul. Limbiscuit. Limbiscuit. Di SMAku nih temen-temenku kalau misalnya nonton nih. Di SMAku ketika lagi audisi, yang lain bawain Linkin Park dan Limbiscuit dan RATM ya kan. Aku bawain Naif, bawain Beatles. Panjang. Jadinya malah stands out ya kan. Oh iya, iya bener. Jadi sayang satu band ini kalau gak dimainin di acara Pensi. Maka punya pembeda sendiri gitu. Pembeda sendiri. Manggung terus. Wadah. Kelas dua, kelas tiga main. Oke. Di SMA gitu kan. Balik lagi ke Beatlesnya nih. Yes. Kenapa dijadiin Beatles itu agama? Iya, iya, iya. Itu tapi aku memutuskan itu setelah udah ngulik semuanya ya. Oke. Setelah udah ngulik semua lagunya, semua albumnya. Semua album punya? Kalau punya fisiknya sih enggak. Tapi dengerin semua albumnya. Iya. Waktu itu. Semua album dan lagu-lagunya ya. Iya. Oke. Waktu pertama ngulik tuh pinjem kasetnya. Pinjem ke seorang temen yang juga Beatlemania. Sekeluarga Beatlemania kakak-kakaknya. Oke. Mas Didit tuh, Mas Donny yang ngeband sama aku di Fox itu. Itu pinjem kasetnya untuk dikulik. Karena aku dulu tuh tergabung dalam sebuah band semacam jiplak kalau di Jakarta. Oke. Jadi band yang bawa? Memang cover version Beatles. Oke, oke. Oh itu Beatles semua yang bawa? Beatles semua yang dibawain. Jadi kami sempat reguleran bawain Beatles. Semalam bawain 40 lagu, lagu Beatles. Anjir 40 lagu. Iya. Tamunya sampai udah ganti. Karena waktu itu juga restorannya enggak terlalu rame ya. Cuma satu dua meja gitu kan. Wah lagunya abis nih. Tapi tamunya ganti. Udah bawain lagi yang tadi. Gitu. Oke. Itu, itu. Nah, tapi kan harus persiapan lagu yang banyak. Iya. Lagunya Beatles sebenernya kan cuma 250an gitu kan. Oke. Ya tapi yang hitsnya kan ada beberapa lah ya. Nah itu harus siap-siap. Nah itu aku ngulik tuh. Ngulik. Dari situ ternyata kesini-kesini lagi Beatles tuh melakukan apapun yang dilakukan oleh banding. Band-band selanjutnya gitu. Gimana contoh? Sudah pernah gitu. Contohnya dong? Yang terkenal-terkenal kayak She Love You atau I Wanna Hold Your Hand gitu kan. Yang genjreng-genjreng gitu lah ya. Iya. Tapi kayak misalnya yang pop manis ada. Oke. Yang chord-nya agak ada sophisticated gitu ada. Iya. Iya gak? Terus abis itu psychedelic pernah. Embryo metal justru ada juga di helter-skelter. Oh iya iya. He ya gait gitu tuh. höhhhhh. Heavy metal sebenernya itu. Embryo nya tuh ada di situ. Minimal ya itu mungkin agak sedikit ilmu kato ya. Tapi. Beatles tuh udah melakukan semuanya gitu lho. Wo slowing. Terus apa lagi nih yang bikin, wah gue putusin nih Beatles itu agama, apa nih alasannya yang paling bikin. Selain dunia juga mengakui kelejenannya ya, dan lagunya ternyata, ini masih sering aku ngobrolin sih, Beatles itu bubarnya itu 50 tahun yang lalu loh men. Tahun 70 udah bubar. Sebelum John Lennon meninggal, 10 tahun kemudian. Jadi Beatles itu album pertamanya rilis tahun 62 kalau nggak salah, 62 atau 63, Please Please Me. Kemudian rilis 13 album sampai tahun 70. Tahun 70 itu rilis album Let It Be adalah album terakhir yang rilis. Jadi praktis cuma 7 atau 8 tahun perjalanan hidup sebagai band Beatles. Tapi 70 sekarang 2021, 50 tahun yang lalu kan masih kita bicarain. Iya sih. Ya nggak? Masih kita bicarain, masih jadi influence orang-orang. Parah itu sih, parah sih sih. Iya kan? Masih rilis masteringnya, remaster. Iya nggak? Oke. Dan hebatnya adalah studio IMI juga ya kan sama engineer-engineernya gitu. Happy Root gitu kan terutama. Arsip rekamannya multi-trackingnya itu masih ada. Oh ya, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Makanya bisa remaster. Terus di tahun 2006, anaknya George Martin namanya Gilles Martin itu. Mas Gilles, asik mas Gilles. Kayak kenal ya nggak? Itu bikin semacam mashup dari multi-tracknya Beatles. Jadi lagu A sama lagu Z. Drumnya yang ini, musiknya yang ini. Terus abis itu ada record tepuk tangannya penonton dari konser yang ini digabungin. Sejadi lagu baru untuk soundtrack sebuah sirkus yang tayang live di Vegas. Namanya Cirque the Soil kalau nggak salah. Itu 2006 albumnya rilis tuh. Jadi ada intronya Hardest Night. Terus abis itu tiba-tiba masuk drumnya lagu The End. Terus abis itu tiba-tiba masuk intronya Get Back. Terus abis itu tiba-tiba di mashup. Di mashup. Jadi multi-tracknya di digitalkan, di protosekan gitu mungkin ya. Habis itu di mashup jadi lagu baru. Jadi track baru itu. Ayo. Gokil. Gokil. Kayaknya kok nggak ada lagi band yang kayak gitu gitu. Se-legend-legendannya Pink Floyd juga sebenarnya di atasnya Pink Floyd ya ternyata Beatles gitu. Makanya di beberapa kesempatan juga aku bilang kalau Beatles tuh intinya inti gitu ya kan. Intinya inti musik juga. Musik pop ya. Musik pop ya. Terus kalau Dewa 19 gimana ya Mas? Lah. Dewa 19 tuh Beatlesnya Indonesia menurutku. Ayo. Nah gimana ceritanya. Mas Vega. Legend juga ya kan. Iya. Bisa tiba-tiba dari bala dewa ya. Dari bala dewa bisa gabung ke Dewa 19 itu. Anjir semua orang memimpikan pasti Mas. Betul sekali Mas Frid. Apa namanya. Seiring dengan ceritaku yang tadi belajar gitar di SD kelas 4. Nah SD kelas 6. Aku diperdengar. Sudah mulai genjreng-genjreng. Sudah mulai les. Lalu ketemu dengan seseorang. Namanya Mas Morris. Dia waktu itu udah SMP kelas 3. Di satu antar jemput yang sama. Dia memperdengarkan. Kamu perlu dengerin ini Fe. Gitu ya. Karena SD kelas 6. Disuruh dengerin sebuah kaset. Karena dia tau kalau aku suka main musik gitu kan. Kamu perlu dengerin ini Fe. Dewa ini. Album terbaik terbaik. Terbaik terbaik. Pertama yang aku denger. Terbaik terbaik. Waktu itu adalah terbaik terbaik. Justru album kedua ya. Eh ketiga sorry. Ketiga. Yang covernya coklat gitu ya. Kotak ya. Ini stickernya. Oh bukan Hans. Bukan. Ini dia. Oh ini tuh. Iya gak. Cukup Sinti Nurbaya. Ada IPS sebelumnya. Terus abis itu ada. Satu Hati. IPS ya. Itu pertama kali aku mendengar itu. Kemudian baru ngulik yang depan-depannya lagi. Ada yang album kangen. Ya kan. Album 2019 itu judulnya. Album 2019 judulnya. Format masa depan. Dan seterusnya akhirnya ngikutin gitu. Ya. Di beberapa kesempatan aku juga sering cerita bahwa. Aku beruntung sih. Oke. Bisa berkenalan dengan. Dengan. Dengan idol aku gitu. Amadhani. Aku beruntung gitu. Di. Di saat yang tepat. Baru lulus kuliah waktu itu 2009. Lulus kuliah. Mas Vega masih di. Udah di. Ke Jakarta ya berarti. Belum. Oh belum masih di Surabaya. Jadi aku berangkat ke Jakarta. Dengan. Apa. Setelah kenalan di tahun 2008. Kenalannya dimana tuh. Di Surabaya. Pas Dewa main. Triap. The Rock Indonesia waktu itu masih. Oh The Rock Indonesia. Oke. Iqmal. Ices. Mita. Bangtaras. Itu main di Surabaya. Hmm. Venue nya adalah. Eh. Oh apa sih. Aku jenengi. Yang dibawa. Patung Jalas Feva Jayamahi. Hmm. Di. Di markas. TNI AL. Oh di TNI. Oke. Oke. Kebetulannya adalah. Ayahku lagi dinas disitu. Oh. Dan sedang mengurusi venue itu. Oke oke. Sebagai officer apa gitu ya waktu itu ya. Kebetulan ya memang ayahku memang suka musik tadi kan. Tapi beliau waktu itu lagi ada di dinas penerangannya gitu lah kira-kira gitu kan. Sama ada orang. Ini acara TV gitu. Oh acara TV. Teman-teman bisa. Bisa. Bisa saksikan di channelku gitu sebenernya. Iya. Karena aku. Tayangin di Youtube. Apa namanya. Bukti siarnya. Oh. Ada ya. Nah. Yang menarik adalah. Ayahku kan. Tadi aku cerita bahwa. Suka. Bernyanyi. Suaranya bagus gitu kan. Nah di venue itu di malam hari. Di sore hari. Persiapan gitu. Dia nanya sama anak buahnya gitu kan. Ahmad Dhani mau nyanyi lagu apa? Aja. Dia. Oh sebentar. Diambilin song listnya. Wah ini sih lagu gua. Kata bokap gitu. Berkenan bernyanyi bersama Ahmad Dhani. Wah siapa takut. Oke. Doin nyanyi men. Lagu apa tuh bang? Aku cinta kau Dhani ya. Iya. Jadi sore itu terus. Aku di telpon. Bang. Bapak mau nyanyi sama. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Lu kok bisa. Iya. Kamu gak mau kesini tak. Berangkat langsung kesana. Oke. Tapi kesana itu niatnya adalah. Nontonin bokap? Bukan. Oke. Numpang ngasih demo ke Ahmad Dhani. Oh. Aku punya band namanya Fox. Oke. Sekarang masih jalur dong? Jalan sih enggak tapi belum bubar. Itu aja. Jalan enggak tapi belum bubar. Di 2008 kami tuh sebenarnya sudah rilis satu album. Di Jakarta. Aksara Record waktu itu. Bersama The Adams. Bersama White Shoes. Bersama Efek Rumah Kaca. 2007 rilisnya. Nah 2008 udah waktunya rilis album kedua. Iya. Aksara waktu itu. Belum tentu meriliskan. Tapi terus habis itu. Kami udah siap demo album kedua. Yang inti yang kita kasihin ke Ahmad Dhani waktu itu. Itu umur berapa bang? 2008. 2008. 24 ya. Masih menggebu-gebu banget tuh. Jadi anak band ya. Iya. Sampai sekarang juga masih menggebu-gebu ya kan. Nah coy. Iya, iya, iya. Itu awal pertama kali ketemu Ahmad Dhani di situ ya? Di situ. Di situ orangnya baik sekali. Memang dari pertama berjumpa ya emang begitu gitu kan. Lokasi tuh? Saya ngasih demo. Bersama teman-teman. Jadi aku kesana sama teman-teman. Satu band ya? Enggak satu band juga sih. Aku sama basisku. Sama manajerku kayaknya. Gitu. Jadi itu adalah demo album kedua gitu. Ya tapi yang gak akhirnya Fox gak rilis di... Di... RCM. Under RCM juga gitu. Karena... Ya warna musiknya... Warna musiknya tuh... Enggak RCM lah ya. Oke. Aku juga menyadari itu setelah masuk juga. Setelah masuk pekerja ya kan. Nah di 2009 setelah aku selesai kuliah... Mencari pekerjaan. Nah itu yang aku ke Jakarta adalah... Sebagai orang dapurnya Ahmad Dhani gitu. Itu awal ceritanya gimana tuh Pak? Emang dihubungi Ahmad Dhani atau gimana tiba-tiba dari Surabaya... Ke Jakarta nih? Ya. Tiba-tiba bisa... Kok bisa sampai-sampai gitu? Ada kawanku, ada sahabatku Wahyu Sudiro. Itu yang sudah hijrah duluan. Wahyu itu adalah demun. Bikin demun di dalam RCM. Gitu. Nah itu udah duluan di tempat Mas Dhani gitu kan. Terus dia yang bocorin kalau... Kayaknya Mas Dhani butuh orang deh di studionya. Oke. Semakin banyak kegiatan gitu. Rekaman dan sebagainya. Padahal di dapurnya Mas Dhani tuh udah ada... Mas Wawan sama Pak Edot namanya. Pak Edot itu dulu keyboardisnya power sleeve. Mas Wawan itu dulu basisnya teaser. Wawan temanggung. Betul sekali. Nah saya membantu mereka berdua... Mereka bertiga sih sama Ahmad Dhani juga gitu. Tapi sebagai... Orang yang tidak ber... Pendidikan... Musik dan... Broadcasting dan apapun itu. Oke. Yang berhubungan sama itu. Aku kayak nggak punya pegangan. Walaupun aku bikin demo si bandku yang tadi Fox itu. Di rumah. Mas Pegas sendiri ngertinya semuanya? Sama temen-temen sih. Oh. Juga berkat dorongan temen-temen gitu. Belajar sama-sama gitu. Temen-temen Fox itu... Waktu itu pakai software yang sama gitu. Standberg. Nuendo. Nuendo. Ya. Walaupun dulu bacakan. Cari bacakannya. Dan... 2009 tuh mulai... Apa? Mulai... Menjamurnya home recording pertama-pertama tuh ya kan. Focusrite belum ada ya nggak? Iya bener. Eko... Apa dulu tuh? Eko Dina. Sewa. Pinjem. Eko Dina pinjem. Pakai mixer Behringer sebagai... Pre-ampnya. Terus habis itu pakai adat gitu. Take drum di rumah. Nodong-nodong sendiri pakai mic abal-abal. Tapi ya jadi demo ya kan. Tapi di situ itu pelajaran sih. Oke. Pelajaran. Nggak pakai ilmu kan. Kami dulu tuh Joseph Sudiro sih sebenernya. Yang lain emang. Jadi... Untuk... Untuk mempelajari Standberg Nuendo itu... Kan setiap software tuh ada helpnya kan. Kalau di atas tuh kalau Windows tuh. Ya. Help itu di download sama dia di print jadi buku. Wow. Itu buat troubleshooting. Jadi jalan aja rekaman. Kalau misalnya eh... Gimana caranya CrossFit? Gimana sih? Buka. Oh CrossFit pencetnya X. Terus gitu. Akhirnya lama-lama... Kepikiran gitu men. Kepikiran ya. Itu. Oke. Jadi... Zaman dulu mencari tutorial di YouTube juga... Internetnya belum di rumah ya gak? Masih ke warnet dulu ya gak? Ini gimana ya? Ya... Itu. Buat troubleshooting ya. Help itu di print. Nah itu... Itu jadi pegangan. Akhirnya Nuendo. Terus abis itu... Ternyata kok ke tempat Mas Dhani dia pake Nuendo juga. Kebetulan. Gak entah kebetulan... Entah... Ya... Emang udah rencana? Iya. Oke. Gak tau ya. Terus... Seru nih. Em... Apa jenisnya terus... Terus kamu bisa apa Fe gitu kan? Oh tadinya dipanggil situ Mas Pega juga gak tau gue mau kerja apa. Gak dipanggil juga. Aku ngadep. Aku ngadep. Aku mau mencari pekerjaan nih gitu. Oh gila. Iya iya iya. Gitu. Melalui Wahyu Sugiro tadi. Wahyu Sugiro. Ya terus... Ya aku pake software yang sama sih. Yaudah terus abis itu... Project pertama adalah aku merekam... String sectionnya... Dewa 19 single terakhir adalah... Bukan Cinta Manusia Biasa. Oke oke. Ku tetap mencintainu... Mas itu... String sectionnya tapi... Wah aku masih pertama dengerin. Ya Allah ini Dewa. Aku gak nyadar gitu maksudnya. Bagging tracknya itu sudah terekord... Vokalnya Mas Once. Terus abis itu aku ngerekam stringnya. Ya cuman dua channel sih. Stringnya cuman stereo gitu gitu. Tapi... Lagi ya gitu gitu. Terus... Loh Cinta lainnya gak rekam proyeknya Dewa gitu. Aku gitu. Gila. Dalam hati tapi ya. Kayak mimpi ya. Iya tapi terus abis itu pulang ya udah biasa aja gitu maksudnya. Oh ya aku ngerekam Dewa nih. Tapi... Nah... Tapi di tahun pertama aku di 2009 itu... Aku tidak merasa... Yang... Wah aku mau berangkat nih ke Pondokina. Gitu kan. Karena aku juga disibukan sama... Aku harus kursus. Kursus? Apa tuh? Sound engineering. Oke. Di Kelapa Gading. Di lembaga pendidikan David Klein namanya. Oke. Itu... Nah... Karena aku merasa aku harus punya ilmunya. Harus nge-upgrade diri juga ya? Iya. Harus punya ilmunya yang beneran sekolah gitu loh. Jadi aku kursus disitu programnya di dalam kelas selama 9 bulan, 3 bulan praktek. Nah tapi di sepanjang itu aku sambil praktek. Iya. Di RCM gitu. Jadi di RCM pertama itu jadi semacam operator ya? Iya. Lu sampai sekarang. Sampai sekarang itu operator, editor, pra-produksi gitu. Karena sampai sekarang pun... Apa... Decision making buat mixing itu tetap Mas Dhani. Dan Mas Lawan ada Mas Lawan. Dan... Pertama kali main gitar nih untuk... RCM ya? Oke. Nah itu gimana ceritanya tuh? Kan dari... Awalnya dateng kan bukan... Gua dateng sebagai gitaris nih. Enggak gitu kan? Enggak. Tapi beliau kan tau kalau aku punya band dan aku main gitar. Oke. Jadi awalnya gimana tuh Mas? Bisa ditawarin gitu. Ada project-project yang... Yang membutuhkan gitar ritem dan gitar akustik. Nah beta tuh yang maju. Berarti jadi gitaris ritem jangan berkecil hati ya? Oh jangan! Jangan! Jangan, jangan. Enggak semuanya melodi ya. Apa gunanya tukang melodi tanpa ritem? Iya. Iya nggak? Maksudnya mau cari backing track. Nah backing track itu kan tukang ritem. Ya kan? Gimana nuh? Ahmad Dhani lebih butuh gitar ritem loh. Gitar melodi. Ya gitar melodi udah ada Mas Andra sama Mas Taras ya kan. Oke. Jadi gimana Mas? Iya 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 iya. Jadi project-project waktu itu 2009 tuh ada Maha Dewi. Maha Dewi ya. Ada Maha Dewi ya. Ada Pak Mulan bikin album. Ada laki-laki. Oke. Anak-anak. Terus abis itu triad. Triad tuh gitar akustik kayak lagu Selir Hati. Yang 12 string dong 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 dong. Iya iya iya. Itu aku yang main. Terus istimewa yang nilon. Itu aku juga di direct oleh Mas Dhani tuh. Ini keynya begini 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 nih. Budal. Aku ke studio yang sebelah atas. Yang ngerekam Mas Lawan. Kalau gitar elektrik dan direkam secara direct. Aku bisa sendiri. Begini. Gitarin disini. Geng-geng-gelar. Gitu. Jadi apa. Multi. Sebagai engineer juga. Sebagai session sekalian. Sekalian. Jadi awal muasalnya emang karena yaudah gue butuh rhythm. Yes. Pas kebetulan lagi di dapur juga. Sekalian. Ya. Lalu berbuntut ketika Mas Dhani bikin Mahadewa. Oh. Mahadewa yang judika ya Mas? Ya. Vokalisnya judika. Kalau kamu perhatikan. Gitaris rhythmnya saya. Ya. Basisnya Mas Lawan. Yang tadi aku ceritain sebagai engineer juga. Nah itu semakin. 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 Apa. Mudah sebenernya ya. Buat. Buat Mahadewa waktu itu. Nah di Mahadewa tuh ada beberapa lagu. Aku juga ngisi lead. Wow. Mulyadi. Mulyadi. Melodi. 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 Ya gak? Seperti. Lagu yang ciptaanku. Aku tuh sempet nyiptain satu lagu buat Mahadewa. Waktu itu judulnya Rindu Merindu. Oh itu ciptaan. Ciptaanku dan Wahyu Sudiro yang tadi aku ceritain. Wahyu. Dan dipakai di Mahadewa. Wow. Yes. Sayangnya gak ada digitalnya. Jadi teman-teman gak bisa nyari di Spotify dan kawan-kawan. Nyarinya di Youtube ada sih. Di Youtube ada sih. Ada yang berbaik hati ngebacakin. Itu berbaik hati ya. Itu disitu aku solo. Apa. Gantian. Berbagi part sama Mas Andri Franzi. Siap Mas Vega. Ini kita mau bacain nih. Pertanyaan-pertanyaan. Ada ya. Iya. Kita buka Q&A. Gak banyak lah ya yang tanya-tanya. Banyak Mas. Oh banyak guys. Wow. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Oh kamu udah baca kaosku belum? Belum apa nih Mas. Edisional. Edisional. Iya gak? Iya kan? Edisional. Ini aku aja yang punya ini. Karena ya aku sering jadi edisional. Oke. Gini nih bang. Ada pertanyaan nih. Dari Fuatrisian Wanto. Ntar. Ntar ditampilin nih editor. Bikin sepeda kerjaan juga nih editor. Disokin ya. Tapi jangan sampe nutupin botolnya. Wah. Stop. Bang V. Yes. Pacifica 112J. Baiknya di upgrade gak? Dan apanya nih yang di upgrade nih? Oke. Aku sempet baca juga yang di komen. Kalau ini yang di story ya. Di story ya. Iya kan? Ada yang nanya. Mas Vega. Ya. Pick up. Apa? Apa yang di upgrade ya kan? Kalau. Ntar Mas. Sebelumnya Mas Vega kan di endorse sama Yamaha ya. Nah. Kita sebelum ke pertanyaan. Kita bahas dulu nih. Tentang per Yamahaannya. Oh per Yamahaan oke. Per Yamahaan. Di endorse sama Yamaha itu. Aduh di sini Mas. Aku kayaknya duduk di atas. Oh iya Mas. Maklum umur Mas. Iya umur. Geringgingin guys. Ngerti gak? Geringgingin. Geringin ini semutan. Semutan oke. Ya apa-ya apa. Aduh. Awalnya. Awalnya nih. Tapi kamu gak duduk sini. Gak apa-apa Mas. Saya sini. Saya masih muda soalnya. Oh iya iya iya. Ya apa-ya apa-ya apa. Awalnya gimana. Bisa di endorse sama Yamaha nih. Oke. Jarang-jarang nih. Additional. Additional ya. Bisa di endorse nih. Wah aku juga gak tau kalau pertimbangannya apa ya. Oke. Tapi yang pasti. Kalau melihat. Apa namanya. Melihat. Yang harus aku lakukan gitu kan. Dari. 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 Kerjasama ini gitu. Itu. Adalah. Sosial media. Sosial media itu penting banget. Iya. Ternyata. Berarti yang dilihat adalah. Aktivitasku di dalam sosial media. Oh. Kemudian. Eee. Statistik ang. Statistik. Eee. Follower. Follower. Itu sih sebenernya ya. Oke. Dan. Dan. Alhamdulillahnya. Adalah. Aku cukup. Lumayan. Banci tampil gitu kan. Banci. Dan. Tadi. Beruntung. Nya. Tadi. Eee. Apa. Cerita-ceritaku yang tadi. Eee. Di. Republik Cinta gitu ya kan. Abis itu bikin Mahadewa. Terus kemudian kalau triad main. Aku juga main. Kemudian aku menjadi. Caeddi. 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 Edisional. Caeddi ya. Ya. Caeddi. Caeddi nya. Dewa. Dari 2013. Oke. Gitu. Di 2018. Maka aku di. 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 Di aransemen oleh mas Bagas dari Yamaha ya kan. Mas cobain mas. Rap star nih. 2018. Oke. Cobain. Awalnya adalah cobain. Oke. Kurt cobain. Kurt cobain. 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 Mas ganti. Itu. Dan. Pertama kali aku mencoba. Sama seperti yang kamu pernah review itu sih. Aje. Malu gue ditonton video. Ditaruh disini ya nanti ya. Jangan. Linknya ya kan. Rap star 420 itu yang pernah kamu coba. Warnanya sama persis. Oke. Aku pinjem waktu itu. Untuk video klip. Lagu Ari Lasse yang aku ciptain waktu itu. Dunia Maya. Oke dunia. Warnanya biru. Warnanya tuh. Biru-biru. Death roll. Iya gak? Oke. Death roll. Pelham blue. Kalau misalnya di Gibson itu. Pelham blue namanya. Tapi kalau di. 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 Yamaha Refter. Warnanya apa ya. Sonic blue apa ya. Bukan ya. Ini sonic blue ya. Ini soft green. Enggak. Ini namanya sonic blue mas. Iya iya iya. Tapi. Ijo ya. Makanya. Tapi jadinya ijo. Mungkin karena udah gak umur ya. Ya mungkin ya. Tapi soft green tau. Ya ngapa aja lah itu. Iya 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 iya. Gitu gitu. Nah. Si Rap star itu. Pertama aku dicobain. Dipinjemin. Dipinjemin. Oke. Si 420. Kemudian nyobain 620. Sama 720. 720. Aku cocok sih. Wih. Buat main Beatles-Beatlesan. Pokoknya Red Star ya yang. Iya pertama kali. Itu permintaan atau. Emang dikasihnya nih cobain Red Star apa. Iya mas Bagasnya. Oke. Oke. Dia emang lagi mempromokan. Iya. Waktu itu mas Agung sudah. Diamahain. Drumnya. Oke iya iya. Mas Agung udah diamahain. Agung Gimbal ya. Agung Gimbal ya. Ingat aku tuh di. Acara ulang tahunnya mas Dhani tuh. Mas Agung udah diamahain. Rekaman juga udah di. Udah diamahain tuh drumnya. Terus. Kemudian. Wih. Aku dicobain tapi gak dibawain pulang di kantor tuh. 61611 nih. Oke. Buenai. Gitu waktu itu. Akhirnya aku beli sendiri waktu itu. Belum tanda tanya. Beli sendiri. Beli sendiri. 611. 611 waktu itu pasti belum begini nih. Eh tapi gitar ini yang beli sendiri ya. Iya. Bekas baru. Baru. 611. Kalau bekas beli gimana? Bekas ya. Kalau bekas beli disini. Nah itu dia masuk lagi. Iya kan. Kalau bekas belinya di Bangbong. Gue seneng nih ngundang bintang tabur kayak gini semua. Lumayan di cut jadi konten Instagram ya gak. Iya kan. Lanjut. Kamu punya gitar yang udah gak kepake. Tapi cukup bernilai rupiah yang lumayan. Hubungi Bangbong. Anjay. Harganya bersaing. Masih ya gak. Miring. Miring. Lo tapi kalau beli gak miring dong. Beli mahal. Iya kan. Kalau ada yang mau jual ya kan. Bisa kan. Eh. Belum. 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 Tapi nanti mungkin ada. Hahaha. Gitu. Aku mau pertanyaan apa mau ya. Oh apa yang upgrade ya. Enggak bukan bukan. Oh bukan. Belum sampai gitu ya. Awal cerita. Yamaha ya. Yamaha bisa tiba-tiba mengendorse seorang vega. Itu tadi sih. Apa namanya. Dipinjemin. Dipinjemin. Terus aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Beli sendiri. Beli sendiri. Yes. Habis itu. Terus. Mas Bagus bilang. Nanti. Revstar sama akustik. Nah aku lagi banyak. Ngamen. Ngamen sama Aki. Aki. Aki Singgi. Dari Alexa. Aku bikin. Bergabung dengan grup namanya Dia. D-I-A-A. D-I-A-A. Dia. Aku disitu main akustik. Ya. Gitu. Kemudian. Mas Bagus bilang nanti ada. AC. Seri AC. Seri A. Akustik ya. Akustik. Seri A. Terus aku memilih yang seri AC. Dia. Bodinya agak. Agak. Kayak. Grand Concert gitu. Gitu. Made in Taiwan. AC3 yang aku pakai. Dan itu ada microphone simulatornya gitu. GC. Sampai sekarang masih aku pakai. Oke. Sama. Electric nya. Electric nya. Electric nya Revstar. 420. Yang biru. Padahal lu. Pas di endorse sama Yamaha. Disuruh milih gitar. Sendiri atau emang. Ah udah. Buat Mas Vega nih. 420 nih gitu. Oh enggak. Aku milih sih diantara. Setelah aku coba-coba tadi kan. 420. Oke. Abis itu. 620. 720. 8 gak sempet waktu itu. Lagi gak ada barangnya. Sama yang P20 Jepang juga. Aku gak berani nyoba. Daripada kepingin. Dan itu kan mahal. Yang Jepang paling. Yang P20 paling mahal. Ah gak usah nyoba deh aku. Gitu kan. Sudah gitu. Aku tuh melihat. Melihat semua seri itu. Yang 320. Aku tidak tertarik. Karena. Pika bawaannya itu. Open gitu. Terus habis itu dia tidak. Tidak ada dry switch nya itu. Oh. Push pull ya. Ya. Push pull nya. Tapi kalau yang di rev start kan. Ini bahas. Rev start gak apa-apa ya. Ya. Itu kan bukan split. Split coil jadi single kan sebenernya. Tapi. Seperti yang ada di reviewnya. Mas. Itu yang kalau misalnya di klik di sebelah sini. Anjir. Dry switch itu. Low cut sebenernya. Ya kan. Sehingga. Kurus. Tapi gak noise gitu. Kalau misalnya drive. Itu. Itu rev start. Gak tau ya. Apa karena aku. Memang suka ngulik itu. Setiap ada seri begitu. Itu aku pelajarin tuh. Yang 320 bagaimana. Yang 420. Terus habis itu. 502 sebenernya. Aku sangat jatuh cinta waktu itu. Oke. Karena P92. Ada. Ada tail nya. Iya kaya. Bisa dimainin gitu. Bisa ditarik-tarik gitu kan. Kayak. Ya. Ya. Gitu kan. 502 tuh sebenernya. Tapi. Menurutku kurang versatile. Oke. Buat kerjaanku. Iya. Buat di RCM yang sering. Istilahnya. Geng-geng. Iya kan. Geng-geng. 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 Iya kan. Sehingga 502. Aduh. Harus aku alihkan. Kalau misalnya aku. Masih aktif di band Fox. Apa? 502 sih pilihanku. Oke. Tapi karena ini di. RCM? 420 yang aku pilih. Tapi itu sebenernya bebas aja Mas. Lu dikasih kebebasan untuk milih. Bebas. Oke. Kenapa pilih yang. Yang. Kenapa yang gak mahal gitu. Yang 820 atau 620 gitu ya. Tapi bebas kan sebenernya bebas sih gak ada. Bebas. Bebas. Tanyanya nih seru nih. Kenapa Mas Tega. Kalau gua sih di endorse. Gua pilih yang paling mahal. Udah bodo amat gua gak peduli gimana. Iya. Pilih yang. Itu Mas. Jadi gini. Apa. Ketika aku di. Di aransemen Awas Bagas tadi untuk. Untuk. Untuk menjadi endorse itu. Aku sekaligus mendapatkan beban. Aku harus membantu menjualkan sebenernya. Walaupun gak di. Iniin banget maksudnya gak di. Kamu sayang endorse. Di target. Iya target kamu harus jualan. Enggak. 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 Tapi emang ini dari Mas Tega sendiri. Iya. Itu dari pemikiran ku pribadi. Bahwa. Aku harus bisa. Membantu. Para marketing ini untuk. Mempopulerkan gitar ini gitu. Wow. Makanya. Misalnya ada. Misalnya ada apa. Misalnya ada. Seri berikutnya nih. Yang mana nih serinya yang mau dipromoin. Mas Tega begitu. Wow. Karena. Menurutku. Tugas endorsenya adalah perpanjangan marketing. Menurutku. Jadi jangan ragu nih buat endorse Mas Tega. Hahaha. Mau apa yang mau dipromoin. Yang mana asik. Hahaha. Jangan ragu. Oke. Jadi itu ya alesannya ya. Iya. Iya. Aku milih 420 juga. Karena. Kalau teman-teman ngulik juga ya kan. 420 itu stop tail. Seperti ES gitu ya kan. Seperti Les Paul lah ya. Iya. Stop tail. Gini ya. Ya. Itu upgrade-nya lebih mudah menurutku. Oh. Kalau lo di-endorse Yamaha pun. Kalau mau di-upgrade. Gak apa-apa di-endorse ya. Eh yang di-endorse di-upgrade gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oh. Jadi gak ada batusan lo harus. Original nih pakai ini. Enggak. Oh dia bebasin aja ya. Iya. Oke oke oke. Gitu. Yang di Rapstar itu. Kenapa aku milih yang itu. Karena begitu yang lain. Yang 502. Ya. Itu nomatic sebenarnya. Bridge-nya. Iya. Tapi holder-nya khusus. Gak bisa diganti. Oke. Kemudian begitu 620 juga. Bridge-nya khusus tuh. Kayak masuk dari belakang gitu kan. Oh ya kayak PRS. Iya kayak PRS gitu. Kayak masuk. Khusus gitu. Itu sangat susah di-upgradenya. Oh. Gitu misalnya mau suatu hari. Iya. Mau di-upgrade gitu. Nah 420 menurutku yang paling versatile. Oh kita bisa upgrade-upgrade. Ya. Hambaker-nya juga mau diganti yang. Apa. Lebih mighty juga bisa gitu kan. Gitu. Dan sekarang ngomongin. 1-1-2-J nya mas. Itu beli sendiri apa? Aku gak punya 1-2-J. Oh ya. Kalau pertanyaannya tadi itu 1-1-2 enaknya mau diapain. Itu punya dia. Oke oke. Tapi aku punya 1-1-2 V. Kebetulan tak bawa hari ini. Oke kita bawa aja. Kita bahas ini aja. Yes. Bedanya V sama J apa mas? Yes. Aku bisa melihat dari jauh. Hahaha. Aku bahkan bisa melihat dari jauh. Saking nguliknya. Kalau J. Itu. Pickguard-nya sampai kesini. Oh oke. Sehingga. Si Hambaker floating di dalam pickguard-nya. Kalau ini. Floatingnya di. 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 Dia punya holder sendiri. Kemudian. Bawaannya. Yang J itu. Sedikit di bawahnya. 1-1-2 V. Pickupnya kalau gak salah. Jenisnya. Yang V itu. Apa. Udah al Niko. Kalau gak salah apa. Gitu. Gitu. Tapi aku tidak bisa mencontohkan. Jenisnya itu. Karena. Udah aku ganti juga. Ini 3-3 nya. Sekarang kita bahas nih. Yatma Vega. Apa aja yang di upgrade nih. Yatma Pacifica. Apa ini kan? 1-1-2 V. 1-1-2 V. Asik. Kayaknya V itu juga. Gara-gara itu kayaknya ya. Ini beli sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Oke beli sendiri. Beli sendiri. Siap. Bojokku nonton ya. Ya wes. Gak wes. Hahaha. Iya wes. 1-1-2 V ini. Aku beli sendiri. Bekas. Baru kan. Baru kalau yang ini. Oke. Aku punya yang merah. Saudaranya yang ini. Kenapa aku beli lagi. Padahal itu V. Karena maple. Aku dapet second tuh. Oke. Karena maple. Terus tulisannya masih. Apa itu jadinya ya. Masih latin tuh. Pacificanya yang latin. Masih tulisan. Kayak tulisan tangan. Gitu. Ya. 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 Yang tak akurit adalah tiga pick up ini. Oke. Apa aja tuh mas. Ini di Marzio Cruiser. Apa ya. Ini copotannya yang di Timan. Oke. Dua-duanya. Ya. Oh berarti sepasang ini ya. Enggak. Yang ini sur. Oh yang ini sepasang. Sepasang copotan. Neck dan middle nya. Di Marzio Cruiser. Yes. Ya lupa ku. Oke. Jadi ini sebenernya hamburger kan. Iya hamburger. Hot rail ya. Hot rail. Lalu belakangnya adalah Thorne Bucker. Sure ya. Iya sure. Tapi tidak. Plus. Kemudian. 112V itu harusnya. Push pull ini adalah splitting ini. Hmm. Tapi aku gak suka. Splitting hamburger belakang. Lalu ini jadi apa ya. Lalu aku konsultasi lah sama mas Angga di Ciputat. Oke mas Angga. Yes. Dia bisa nge-split yang ini. Jadi ini ketika begini. Ini jadi HSS. Konfigurasinya jadi HSS. Sementara kalau ini ditutup. Jadi ha ha ha. Lucu. Ketawa ya gak. Hahaha. Iya gak. Hahaha. Konfigurasinya. Hahaha. Oh oke oke. Gitu. Jadi ini ha ha ha. Ini depannya hamburger sebenernya jadi gemuk. Oke. Berarti ini split buat. Yang depan malahan. Oke ya. Kita buatin single coil gitu. Ya sekali sekali. Aku sih pribadi gak suka. Dan kalau ini hamba-hamba. Ini di posisi dua. Aku gak tau ya. Kalau kamu posisi satu sama lima yang mana. Kamu satu yang mana. Kalau kamu. Kalau kamu. Kalau aku sih di atas sih. Tapi kebanyakan. Satu. Iya. Tapi kalau orang bilang sih satu di sini. Kebanyakan ya. Aku juga satunya di sini sih. Ya gue sih. Ya udah. Di posisi dua nih. Kan sebenernya dia saling canceling. Jadi rasanya tetep si single kan. Iya. Jadi gak perlu ini. Aku juga sebenernya gak perlu. Kekurusan juga. Kalau misalnya ini di split. Gitu. Kecuali di lagu-lagu yang memang butuh yang. Cering gitu. Yang. Yang. Yang apa ibu. Crystal gitu lah ya. Gitu. Satu. Satu. Dua. Edisi. Upgrade itu. Baru upgrade. Elektronika itu tadi. Sama. Tuning. Locking. 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 Tuning. Mesin. Baru mendapatkan saran darimu. Adalah mengganti Nat ya gak. Hehehe. Nat. Itu sih. Itu aja. Si satu satu dua itu. Lalu gak. Spring ya. Spring. Oh iya spring. Bener juga ya. Lupa kamu tau aja. Tukang gitar mas. Tukang gitar. Tau udah. Eh kalau ini gotoh. Bener-bener. Itu. Yowes. Sama gak. Tak tutup. Seperti John Mayer. Iya gak. Asyik banget. Gak usah ditutup. Kita keterbukaan aja. Iya gak. Ini ada pertanyaannya gini Mas P. Tadi udah dibahas tentang. Periamahan. 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 Jawab. Ini dari. Gue bacain yang. Masuk-masuk. Ada yang nanya yang gak. Enggak masuk. Gak usah di. Dijawak. Gak usah dibaca. Yang pertanyaan yang menurut gue. Menurut gue. Oke aja ya. Menurut kamu yang mengkurasi ya. Asyik. Gimana cara dedikasiin diri kita ke musik bang. Secara konsisten. Wow. Filosofi nih ya. Berdalam nih ya. Bagaimana. Mendedikasikan. Iya. Mendedikasikan diri kita ke musik secara konsisten. Wah pusing tuh aku menjawabnya. Gimana tuh ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Aku mikir. Dedikasi. Tunggu. 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 Musik itu apa sih sebenernya. Kenapa harus kita berdedikasi untuk musik. Maksudku. Musik ini kan sesuatu yang harusnya kita senangi gitu. Maksudnya. Ya mungkin. Jika. Gimana caranya biar konsisten dalam bermusik lah. Mungkin seperti itu. Oke. Jawabannya berarti ya itu tadi yang aku bilang. Hmm. Bahwa. Bersenang-senang lah gitu. Bersenang-senang ya main musik. Iya. Senang-senang saja. Iya lah. Oke. Bersenang lah. Bersenang-senang lah dan menikmatinya gitu. Oke. Bermusik itu menurut Mas Tega bersenang-senang dan menikmatinya. Iya, iya. Karena selama kamu membuat sesuatu, membuat musik gitu. Kalau semelo-melonya lagu kalau kamu gak senang sama lagu itu ya. Bagaimana orang lain mau suka gitu. Kita juga gak suka sama karya kita. Gimana orang lain. Kay. Nih bang nih. Harus megang gitar nih ya Mas. Apa tuh? Kalau ini nih. Bang tolong bahas chord progression ya. Sama tips bikin chord yang aneh-aneh. Ini terkenal dengan chord aneh-aneh nih Mas Vega nih. Mau kasih sih? Yuk kita coba ya. Enggak, enggak, enggak. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Coba ya. Sedikit aja. Itu semua aku alami melalui pelajaran nonton di Youtube sebenernya. Oh, nonton di Youtube. Jadi. Ini pakai efek apa? Asik. Kelihatan lagi. Line 6 Helix. Oke, Line 6. Secara direct. Teman-teman bisa mendengarkannya. Oh, ini direct. 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 Ya, teman-teman. Gak, aku kodong juga nih Bang. Enggak. Enggak. Ya. Chode aneh-aneh nih. Chode aneh-aneh ala Mas Vega nih. Pak aja nih. Aku pernah kesasar dalam sebuah Youtube sebenernya. Oke. Hmm. Aku lupa namanya tapi kayaknya dia gitaris fusion gitu lah ya. Oke. Iya sih. Jadi. Hanya dalam. Hanya karena nonton Youtube itu gitu. G itu gak harus. Ya. G ternyata bisa dimulai dengan. Gini. Atau. Gini. Juga G. Apa. Bahwa. Chord itu. Ya akhirnya terus aku mempelajari filosofinya. Chord itu sebenernya adalah perkumpulan. Perkumpulan. Ehm. Notasi. Nah perkumpulan nada. Perkumpulan nada. Ya kan. Syarat chord adalah itu ada di dalam. Ada di dalam konten gue ya gak. Si kumis kumus. Kumis kumis. Jangan lupas musik. Jangan lupa. Boleh itu ditonton disokin nih gak. Diklik disini telah di editin mas ya. Ini nih ya. Editor banyak kerjaan ya hari ini. Masih kasih kasih kasih. Bahwa syaratnya adalah. Nada satunya. Kemudian. Nada limanya. Udah. Itu udah chord. G5 ini ya. Iya kan. Power chord. Iya kan. Iya kan. Kemudian. Identitasnya dia adalah mayor atau minor adalah tiganya. Ya. Gitu kan. Atau. Itu adalah syaratnya. Dan ternyata mayor atau minor itu adalah pangkatnya si tiga. Ketika tiganya turun. Gitu minor. Dari situlah. Aku kemudian. Bentuk itu gak harus. Misalnya itu tadi. Artinya ini aku udah cover 5. 1. 5. 1. Dan ini power chord juga. Berarti. Tapi sangat luas. Begitu. E juga begitu. Begitu ya kan. Nah kemudian. Untuk menghiasi itu semua. Gitu ada. 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 Ada jurus-jurus favorit. Yang misalnya 9. Dan itu aku dapatkan. Dari ngulik lagu orang. Misalnya. 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 Sebelas nih. Sebelas itu ternyata rumusnya simpel gitu. Ternyata. Iya. Di blok aja gini. Asal dia adalah sebuah chord fifth. Chord kelima dari. Ada dasarnya. Yaitu. Kalau misalnya. E adalah B. Nah itu. Si chord 5 itu. Kalau disebelasin. Pasti manis. Iya gak? Kemudian aku suatu hari. Berjalan-jalan. Ke toko musik. Belum bang bang. Hahaha. Waktu itu belum kan. Baru hari ini. Ya kan. Ke toko musik. Di dalam mall. Ada seseorang yang aku gak tau siapa. Iya. Kemudian dia memegang chord gini. Terus abis itu diturunin yang belakangnya. Terus aku. Wah. Apa itu? Oke. Gitu kan. Pulang ambil gitar dicoba. Tapi aku sampe sekarang gak tau si chord apa namanya. Cuman ini sebelas. Yang diturunin lagi. Jadi kalau misalnya disini. Ini kan bed. Kalau misalnya disini bentuknya. C juga. C juga. Jadi ini C. Dijunjuk. Tapi ada satu kres. Dijunjuk. Ya gitu. Nah itu. Penamaan nomor-nomor itu juga karena didasari oleh posisi, tahu posisi bahwa satu disini Yang kita brolin semalam tuh, satu disini, limanya berarti di atasnya misalnya, atau disebelah sananya gitu Kalau ini more chord, dari shape-nya udah dapet gitu kan Begitu satunya ini kita tambahin lagi ke kanan, set gini kan Sembilan, berarti shape yang seperti ini sembilan terus nih Itu sembilan Coba gini ya mas V, kasih chord yang mas V sering mainin beberapa chord yang favorit mas V Selalulah ada pertanyaan itu ya, tapi aku gak punya sebenernya jawabannya, cuman yang paling sering deh mas V Aku suka favorit chord-nya Oke gini, dua chord ini sih sebenernya Alasannya tau gak kenapa, karena gak capek mainin ya Ya kan? Terus misalnya, ini tuh E mayor tujuh sebenernya Yes Cuman satu, tiga, sama tujuh ini yang dimainin Oke Sementara yang B-nya open, ya kan? B-nya adalah limanya ya kan? Ya udah Main yang A tujuh aku misalnya seperti ini bisa Mudah-mudahan bisa di jump ya kan? Ada kan? Ada Oh ada ya? A-nya A-nya sepilah Masa itu Cuman begini aja ya Kalau misalnya A-nya mau, karena A adalah chord empat dari E gitu Kalau A-nya mau mayor tujuh tinggal di tempat Manis udah ya kan? Siap A-nya juga bisa begini nih Ya Kalau ini aku belajar dari Junior Sumantri nih Tujuhnya ada di sini Voicingnya agak Oke Tapi empat, empat, empat di atas aja Iya Aku pernah baca sebuah meme nih Mas Rit Unik Chord Itu baru dikasih nama Kalau aku udah main Itu yang ngomong sting Oke Iya gak? Kalau gitarisnya main A minor Ini A minor di bawah ya Ini nih Kalau basisnya Kalau aku mainnya C Sting kan dia kan basis kan Kalau aku mainnya C Ini jadi C6 Iya gak? Iya Kemudian kalau gitaris main A minor Ini basis nih seneng juga ini Iya Kemudian stingnya mainnya Fizz Jadinya Fizz minor 7-5 Jadi chord itu baru ada namanya ketika aku main Aduh sting gitu Oke Mas Fizz Thank you, thank you Yuk ada Kita bacain pertanyaan lainnya nih Sebelum ketat kita ada quiz mas Ntar ada quiz mas Quiz berhadiah Aku yang dapet hadiah Ya Ya Laman jawab Gue kayak gak rela gitu Laman jawab Kayak gak rela Aduh duduk Terju Oke Kita bacain yang seru Banyak nih mas soalnya mas Siap Mas ini pertanyaan Seru banget nih Pertanyaan menurut gue paling keren nih mas Mas Vega ini dari odix05 Odix 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 Odix05 Mas Vega Pernah main gitar pake senar piramid gak Yang kita tau senar ini adalah senar pemersatu bangsa Pernah kayaknya ya di Surabaya jaman dulu ya Oke Pernah pasti beli aku Piramid Belinya di sebuah toko olahraga ya gak Bisa keteng lagi Iya kan Bisa keteng Bener-bener jaman dulu Pernah berarti Jawabannya Seorang Vega pernah pake piramid Pernah dong Gitarnya nilon kan Oke ada lagi Kita bacain lagi nih Sebelum quiz Kita paham pertanyaan lagi nih Sebelum quiz Dua ada Dua Pertanyaan ya sebelum ntar masuk quiz ya Nih Dari Wahyu Herdian Hadi Todong apa dairnya Kalau elektrik Direct Direct Kalau elektrik direct Menggunakan line six helix Kemudian kalau akustik Aku Kombinasi dua-duanya Baik rekaman atau Manggung Lu? Manggung mah Gak mungkin todong ya Kalau Manggung direct semua Udah pasti direct ya sekarang Iya Akustik dan elektrik Ini cukup untuk Direct Di lagu Dewa 19 Cukup 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 Bahkan sekarang Kemarin-kemarin Mungkin di social media ku Nampak Aku Super sibuk gitu kan Pake Embrace gitu kan Gitar akustiknya berdiri gitu kan Sekarang aku Gitu Simulasi sekarang sudah ternyata ada Ada IR nya Kemudian sekarang udah dimasukin simulasinya boss di dalam sini Oke berarti Dan memang resmi bossnya ada di dalam manual booknya itu mereknya boss Oke udah kerjasama juga mereka Sudah kerjasama Banyak yang kerjasama sudah masuk kesini Ke helix ini Sehingga Aku gak usah bawa gitar akustik lagi Tapi kalau aku manggungnya yang memang khusus akustik Jadi Pun direct Gak mungkin aku todong-todong repot lah Kalau rekaman Aku blend Oke Jadi Direct kesini Sama ada yang todong Kemudian yang todong aku tetep mainan buat Low nya Low end nya gitu lah Oke jadi Direct mas Vega ya Direct saya Pokoknya fuck Direct lah Kan direct kok di fuck Loh Syarat untuk bisa fuck itu adalah love loh Iya bener juga Wah ini kesensor gak nih Mas oke Mas oke Bener gak Jadi jangan pernah Jangan pernah Jangan pernah Jangan pernah Marah kalau ada yang bilang fuck you sebenernya Mas sensor ini pasti Kalau gak Gak mau nah test rookie gak Boy Oke ini pertanyaan terakhir sebelum quiz Kamu ngomong ternyata aku kok biru semua ya Sepatu biru Ini biru Oh iya Tapi icu gak tamu ya tadi ya Apa-apa tadi Apa pertanyaan berikutnya Oke Dari Herman Refresh Nama Ani-ani ya Share tips ramuhan pelebat jenggot dong mas Ya Aku juga baca tuh kemarin Aku gak pernah diapa-apain Alami 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 Si Andi lagi Pake mulu di Andi tuh Iya ya Alami ya Alami aku gak 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 genetis kayaknya ya Oke 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 di Quiz ya Oke Sekarang kita mau masuk ke quiz Quiz ini akan dipandu sama Bapak Adi Jo Oke Saat ini kita masuk ke quiz Wow Saatnya kita quiz Quiz ini ada adi Mas Fe Mas Fe Mas Fe Mas Fe Ada aksenza loh Kayak acara Romadon ni bentar lagi Romadon ni Ya betul sih menjelaknya Yes Ya baikgi Ada itunya ya Kita belum tos-tosan ini Mas Adi Oke tos dulu Siap Quiznya kali ini Mas V Saya sebagai peserta ini ya? Dari SDN mana ya? Boleh diperkenalkan? Impress SDNnya segede giri Hebat Ini quiznya nanti Mas V ini nembak Judul Lagunya aja Oh oke oke Quiznya gitu Tapi nanti yang memberikan Soalnya itu namanya Mbak Maria Mbak Maria oke Mbak Maria ini wujudnya gak ada Oh baik-baik Goib nih ya Goib sedikit sedikit lah Creepy gitu Mas V tinggal jawab aja Nanti ada kesempatannya 5 kali kita ulang Oke Siap Pokoknya Mas V itu harus bisa Mantap ya Mas V Oke Mbak Maria Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Kamu lah satu-satunya yang tanya 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 Kamu lah Kamu lah satu-satunya Apa? Kamu lah satu-satunya Sekali lagi Kamu lah satu-satunya yakin ga? iya engga ya hahaha pasir pasir cew nyep 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 hahaha boleh sekali lagi membahar ya kamirah satu-satunya yang kutanya sameng ga tiap yang kutanya tapi apa sih? kamu rasanya satu-satunya yang kutanya tapi engga ya hahaha kok nanya jawab sendiri ya? makanya? yang gue tanya tapi enggak ya? hehehe gak ngerti aku kan harusnya gitu kan? apa judulnya? kalo yakin tinggal jawabannya? gak yakin aku jadinya hehehehehe kalo gak yakin dipecat berarti lo ngerti hahaha kita tes kemampuannya judulnya ya? judulnya coba kamu mulai satu-satunya leh, tetep-tetep lah yakin? coba sekali lagi ya? mungkin ini jebakan nih kayaknya kamu mulai satu-satunya? kamu mulai satu-satunya? yakin? 5 4 3 2 1 yang gue tanya tapi kamu mulai satu-satunya deh betul sekali hahaha mudah mudah ternyata mudah ternyata guys aduh akhirnya tadi yang lebih ini lagi ya oke 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 mungkin dibalian interlude-nya aja tadi harusnya ya hahaha makanya langsung rapnya gitu judulnya gitu coba lanjut nomor 2 ya next mbak maria musik eh gak pake musik eh gak pake musik gue ya iya astaga aku apaan sih? ayo ini mbak maria jepang ya? jepang oh maria oh jawa astaga apa kabar udah lama gak keluar filmnya baru ya? kita import hahaha udah lama gak rilis loh hahaha kangen ya? iya eh gimana sekarang bentuknya ya? eh loh eh hahaha coba mbak maria ulangin lagi mbak maria hmm kau hantarkan jirikubilakau jirikubokan astaga kau hantarkan kau hantarkan saya liat dulu mas hahaha dia juga gak tau lagi hahaha 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 kau hantarkan sedikit kau hantarkan sedikit luka hahaha ini lagu ya? lagu pastinya mas sekali lagi boleh mbak maria kau hantarkan jirikubilakau jirikubokan astaga astaga abisin aja mbak maria biarin aja kok hantarkan jirikubilakau jirikubokan kok hantarkan jirikubilakau jirikubokan perjalanan mas itu cluenya itu cluenya iya betul oke clue ya kau hantarkan sedikit kau hantarkan apa sih? gak tau aku mas tapi clue clue cluenya itu penyanyi atau band ini? band oh band bandnya mas ve band ku pokoknya yang masih bergulut yang tadi kita habis talk show oh iya 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 dewa itu lagi bukan dewa kau boleh nebak ya? boleh boleh kau hantarkan hahaha kau hantarkan gak gak tau aku menyerah apa ya? clue kedua cluenya intronya ya hmm ooooh separuh nafas ya betul sekali yes mantap mas ve kalau begitu nadanya mah katam beta padahal hmmm doang iya nonet 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 ya betul sekali separuh nafas dewa coba deh ini kau hancurkan diriku itu maksudnya kau hancurkan diriku coba mbak maria ngomong lagi mbak maria mbak maria kau hancurkan diriku iya astaga belum lancar dia masih grade 5 mas bahasa ini iya betul ya jepang soalnya ya mbak maria oke mbak maria sip soal nomer 3 nomer 3 nomer 3 awa taa situt ta di iai dunia antaku menemanita awa taa situt ta di iai dunia antaku menemanita awa taa situt ta di iai dunia antaku menemanita aku tau nih apa? dua secoli matel zakat yeeey mantap mas lu wajar kok lu teman bisa gua sekarang ini udah kecepat nih hawa hawa tercipta beri dunia ya kan betul ada dunianya ternyata hawanya cepet nih ngomongnya dia disini memang ada kursus bahasa mbak maria oke bukan bahasa jepang nih ya bukan bukan bahasa maria ya soal terakhir ya ike ike gak nih gak kimuchi mas enggak ya oke 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 oh soal nomer 4 oke lanjut aja selalu kupuja selalu kupuja selalu kupuja ya kan yang selalu kupuja aduh lagu apa itu ya dewa lagi nih kayaknya nih iya kalo putus dulu kupuja 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 jangan dikasih nadanya kegampangan ya kan tapi tapi aku balik aja wasik aku yang pusing aku yang pusing cerdas tapi ya ini aja tema lagunya aja misalnya apa gitu enggak ya enggak bisa ya itu terlalu mudah kupuja itu tuh ada tuh oke ada kursi lagunya gak usah bernada gak usah ini ini bukan huruf bukan huruf apanya lagunya lagunya bukan huruf gimana sih oh aku tahu satu iya bukan huruf loh doi emang yang ngasih clue lebih bagus nih kepala dewa sejati ya satu selalu kupuja oh iya ada yang lain selain dirimu selalu kupuja yes itu dia mbak Maria soal yang akan menentukan mendapat hadiah aku tahu nih kenapa mbak Maria iya yang kamu suruh ini kenapa itu mas karena Yamaha kan Jepang ya wah asal lagi ya gak eh ini kenapa mimiknya boleh nih nanti nanti aja sabar 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 iya ush tapi memang Jepang itu menggiatan oh iya makanya mbak Maria please come back hahaha 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 hahahaha wah terlalu hangat disini hangat iya kan oke soal nomor terakhir mbak Maria hmm ini apa nah nah itu dia kangen yes menahan rasa ingin betul Betul. Luar biasa, memang lagu dewa? Lejong. Menahan rasa ingin zumbah. Sama-sama. Kita akan memberikan hadiahnya. Hadiahnya. Silahkan. Beneran lu? Mas, ini enggak ada yang bohong. Aku kira beneran. Eh enggak kira beneran. Bro, bro. Legend ini. Kreator Kiss. Untuk Mas We, kita persembahkan. Luar biasa. Terima kasih. Bang-bang musik. Mas Hadi. Ya, sama-sama. Kreator Kiss. Kece. Bisa nyimpen senar. Kabel. Apalagi? Wireless. Masuk. Itu Line 6. Asik. Masuk. Masuk lagi. Masuk lagi. Kece, kece, guys. Ada logonya lagi? Iya dong. Luar biasa, men. Luar biasa. Jadi enggak bisa di... Ketuker. Iya. Tapi ini... Bisa... Dipesan... Custom. Bisa. Bisa. Ya kan? Seandainya pemirsa ada yang pengen namanya bukan VA kan. Ya enggak ketuker kan. Ya kan? A-V. 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 J-A-V. Enggak. A-V. 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 Kalau kita mau nonton video. Oh iya ya. Blue kan? Blue ya. Oh iya juga ya. A-V. 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 Aku kira J-A-V. Capan adult video. Ya, yang gini ya di edit ya? Enggak. Enggak. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Terima kasih. Siap. Wah gokil. Mas V bisa jawab semua pertanyaan Alhamdulillah Yes Terima kasih Mas Hadi Terima kasih untuk Bangbong TV Bangbong TV Bangbong TV ya? Bangbong TV by Bangbong Store Yes Nonton terus video dari Bangbong TV Video apa aja Kira-kira kalian mau siapannya Yes Yes Komen di bawah Pokoknya itulah ya Jangan depan juga nonton channel Mas V di Instagram follow semuanya Pokoknya jangan sampai nggak follow Nanti lo rugi Nggak bisa tahu info selanjutnya dari kita Kalau nggak salah Episode depan Pithorn ya Siapa? Pithorn Bukan ya? Belum confirm, oh bukan Ada Pithorn Youtuber Iya kan? Kita fokus dulu Ini aku udah harus pulang nih Belum Oh belum Kita selanjutnya balik lagi ke Freddy Untuk meneritakan atau memperoleh lagi bareng Freddy sama Mas V Siap Thank you Mas V Thank you Mas Hadi Sukses Sukses Alright Yes Yes Mas Ega berhasil mendapatkan hadiah ya Ya Terima kasih Thank you CreatorCast CreatorCast Sudah support acara kita ya Hooray terima kasih Mas V sebelum ngobrol kayaknya Enak sambil minum nih Mas Iya loh dari tadi loh Mimik dulu Mimik dulu dong Mimik apa nih Bang Adi kita nih Ini adalah minuman untuk para pecinta fashion Mimik Ini Mimik Kanda Andi kok Ini biar Thor bantuin Asik Thor ya gak Oke kita mau minum dulu ya Apa nih Fashion vodka Ini 40% guys Apanya sharingnya Oh Oh Belum ngobrol Lebih dalam lagi Oh Masih lebih dalam lagi Tadi belum dalam Mas Siap Siap dulu dong Siap dulu dong Yes Party Collection Mas V Yes Mas Ridi Sukses Sukses Hmm 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 Langsung tiamblas No BD Wow Hmm 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 First impression Chaos Mantap Kalau udah kayak gini nih aku biasanya mencari distorsi nih Hahaha Gereng ya Mas Ya ini baru namanya reok and roll ini ya gini Oh Oke kita lanjut bacain pertanyaan yang ini banyak banget ya Oh enak ya Jadi yang gak kebaca sorry banget ya Yes Karena terbatasan waktu abis ini Mas Vega mau tanggung Dimana? Hahaha Oke Mas Vega Hmm Belajar gitar sejak kapan dan kenapa mau belajar gitar dan Matthew Cesar Sesa Belajar gitar sejak kapan? Iya dan kenapa mau belajar gitar Hmm Tadi udah dijawab di pertanyaan pertama tadi bukan? Pertanyaanmu Iya ya Iya kan? Hmm Jadi tuh Mengiringi aku bernyanyi sebenernya Iya kan Mengiringi aku bernyanyi kenapa gitar karena mudah dibawa kemana-mana Jadi aku sepanjang sekolah SD itu bawa gitar sering banget Sepanjang sekolah SMA setiap hari bawa gitar Aku bawa FG Junior Yamaha 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 Udah rusak Udah rusak Udah rusak Udah sempet berganti dengan FG Junior yang kedua maksudnya udah beli lagi gitu Gitar kecil Oke Mas Faye dari Nestor Limbong suka pake treble blade atau engga kalo suka apa lu? Itu tuh aku harus nanya sama kamu Itu apa? Treble blade tuh yang buat di volume mas Nah ya kan Ya kan Engga cuman Mas Pegang apa sih? Engga pernah tau sih Jadi kalo kita kurangin volume nya Ya Oh Kita kan kalo kita kurangin volume yang suka main volume gitar ya? Iya 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 Kemungkinan Kemungkinan sih dipasangin Amma Mas Angga Oke Karena aku gak pernah request pokoknya aku cuman bilang Wiring ini Iya pokoknya aku cuman bilang Gimana caranya Aku di channel yang sama Drive banget Tapi kalo aku kecilin Bisa jadi clean Itu mungkin ya Iya dan tetep berarti treble nya tetep ada ya? Yes Betul Pake ya Dan alasannya karena Kalo kita kecilin volume Jadi clean Clean dan tetep ada treble nya Betul Oke jadi itu ya jawab lokal ya Betul Karena sebenernya volume itu kalo misalnya di kurangin treble nya juga ikut turun ya? Iya Oh Kalo-kalo Treble nya tetep stay Gitu Hari ini aku mendapatkan ilmu teman-teman dari Bangbong TV Thank you loh Mas Freddy Mas Pegang ada berapa sekarang? Sekarang Nah itu bisa kamu cek di dalam uploadanku beberapa saat lalu di Instagram Yoi Ternyata Ya mah aku tak kumpulin 13 biji bang Wanjing Cuman Cuman ya nih ya Tak sebutin aja ya Yoi Termasuk punya anakku Anakku umur yang 9 tahun tuh aku Aku komporin buat main musik Dia main piano Oke Dia main piano tapi gitar juga aku sediain Aku beliin CGS 102 kalo gak salah Yang 3 per 4 Sama Gita Lele Yang setengah tuh ya kan Yang setengah ya itu size nya mungkin ya 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 Senar 6 juga Itu Itu Dalam rangka nonton Koko tuh dulu Ya gak Sama dia dilukisin Oh anjay Jadi Dua diantara Dari 13 dua diantaranya punya Vito Punya anakku Dan yang lain Oke Kalau kita boleh tau Oke Koleksi gitarnya Mas Pega ada apa aja Yes Dari Aki Stuk nih ya kan Aki Stuk Kalo Kalo Mas Mas apa jeninya mau? Yang ngedit? Ragil Mas Ragil kalo misalnya Rajin Downloadin fotonya ya gak? Di Instagram ku ya kan Harus itu mas Ini gini nih Wah Ya gak? Itu dia Yang ini loh Yang ini loh Ya itu Abis Abis gitar-gitarnya anakku Terus abis itu ada Dua ya Gitar anaknya Mas Pega Ya Terus CX40 aku punya Nilon Oke Murmer Belinya second Oke Barunya satu sekian kan Aku beli second 800 ribu men Ya gak? Itu udah ada pick up nya Kalo tak cemplungin ke Shokin Lalu lewat IR Bisa soundnya todong kayak Silent ya gak? Itu CX40 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 Satu Ya Oh yang punya ku ya 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 bener CX40 CX40 Nylon klasik Nilong Kemudian Ada Yang nylond dulu nih ya Aku punya silent 200N Silent 200 oke oke Ya Dua tahun lalu Ya 200N ada simulasi microphone nya Oke nilon string Nylon N Oh N Ya 200N adalah yang klasik nylond Kemudian aku punya FG151 Akustik ya? Akustik Jepang Wow Jepang Vintage 151 adalah era-era awal FG itu Wow Kemungkinan adalah tahun 60-an Kemungkinan bisa dibuat Saya... Aku duduk di second Dari seseorang yang memilikinya udah lama Aku lupa namanya masih apa ya Dari Jakarta Barat FG151 Volk ya FG ya Terus... Apa ya akustik ya? Oh AC3 yang tadi aku ceritain Endorsan Endorsan AC3 Oke AC3 Terus apa lagi ya? Akustik ada Akustik lagi kayaknya udah ga ada Akustik 4 ya? Iya Oh! FG83 FG82012 FG12 Troll string Oh 12 Benar? Ya FG820 itu sebenernya tidak berpickup Aku pasangin LR bag Oh yes Yes LR bag yang elemen yang ada tonenya tuh Yowis 5 Yes Ada 5 Ya jika kamu perhatikan 5-5 nya itu... Oh enggak sih kecuali Silent ya Silent cukup mahal ya Aku dibeliin bapakku sih ulang tahun waktu itu Emang dari dulu walaupun belum di Endors emang udah cinta apa ya Eh Silent ini udah di Endors Oh iya Silent ini udah di Endors terus aku beli Dan ini semuanya aku beli Setelah di Endors Berarti ini cuma... Si AC2 Dua Gitar ya berarti ya? Ya AC sama RS Gitu Dan ini kecuali Silent Harganya di bawah 4 jutaan Oh di bawah 2 jutaan? 2 jutaan yang Jepang tadi itu aku udah berdua setengah Ayo ya modul pas jatuh Yaaa Uri Itu Uri ma Aku stick Elektrik nih ya Elektrik Tisah 6 ya Mudah-mudahan Iya Kalau aku enggak salah inget nih Salah satunya ini yang pertama aku beli waktu itu Pasifika 611 611 hambaker dan P90 Itu yang membedakan itu Ini di update apa sih mesin? Cuman ganti casing Gak upgrade juga itu ya kan Cuman ganti casing Pickup Cover ya Jadi hitam Belakangnya adalah Ini kayaknya Aldrich apa Ini Sur juga Sur juga ya mas? Iya Apa Tornbucker aku lupa Oke Udah itu doang Oke Dan di setup baritone Oh baritone Baritone itu gimana ya mas ya? Biar temen-temen Coba dimainin dikit Yes Baritone ini Baritone itu kayak gimana ya? B ke B tuningnya B ke B Ini banyaknya yang gak tau nih baritone kayak gimana nih Jadi ini Tanya ahlinya nih Enggak ahli juga Jadi ini B standart B ke B itu maksudnya Stemannya ya Stemannya ya Stemannya 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 B Atasnya B Fis F crash ya kan Kemudian D D Kemudian A Kemudian E Kemudian B Oke Jadi biasanya E ini di B ya Lebih rendah ya mas Iya Ini E nya di senar 5 Iya Jadi ini seperti senar 6 Senar 7 Tapi cuma 6 gitu Yang satunya gak ada gitu Oke Siap siap Oh ini Tapi bukan baritone tapi emang lo bikin Bukan Seolah-olah Iya Dia membunyikan nada baritone aja sebenernya Cuman sebenernya Skillnya baritone sebenernya harusnya lebih panjang gitu Ya Jadi sehingga ketika aku membunyikan G ini Standar Kompensasinya adalah di senar 2 itu harusnya kan G Kan ini abis B Kalau senar biasa B kan G Tapi ini turun setengah jadi Fis Jadi ini B Ini D A I Ini seperti gitar standar ya kan Terus ini B Sehingga Jadi intervalnya adalah interval standar Makanya aku bisa open Kalau senar 7 kan gak bisa di open begini dari atas Iya bener Sebenernya aku cita-citanya adalah untuk seperti ini nih misalnya nih misalnya Oh 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 Bersambung... Itu kan? Ya kan? Misalnya... Untuk efek-efek di dalam rekaman sebenernya, kan? Ini udah pernah aku pakai di singlenya Moka, di singlenya Bilal Indrajaya, di singlenya Riuh Sunyi, juga aku ngisi nge-fill untuk mendapatkan... seperti itu Terus habis itu ternyata malah berguna di dalam simulasi senar tujuh gini Misalnya, atau aku punya satu preset Rule 7 Mendapatkan key B begini C ya nge-ritem nge-ritem Cengjet ya? Cengjet jadinya Iya Dipakai buat lagu apa aja lah? Di Dewa yang baru yang... kemarin lagi live streamingan tuh banyak sound gitar ini, tapi ditempel di dalam sequencer Oh Iya Teman-teman kalau ke lagu lewat ini ada sound gitar ini Ya tuh Ya tuh Itu gitu jadinya Jadi mendapatkan register lebih rendah dari gitar, tapi lebih tinggi dari bass Gitu Udah gitu bassnya senar lima pula gitu kan Mas Yuga disitu Oke Gitu Oh iya ya Abis ini Terus Ini 112 C Eh 112 V ya Aku nggak pernah punya C Yoi Yoi Itu udah berapa ya tadi? 5 6 7 7 Terus ada 112 lagi V warna merah maple tapi Oke 8 ya Itu lu upgrade juga semua Iya Oh Mas Vega ternyata Do yang upgrade Thornbucker sama V60 sama V63 Sure semua Kalau yang itu Oh sure semua Iya Tapi bridge nya belum tuh Belum dapet tuh aku yang 10 setengah Terus Eh 8 Ya Abis itu Si gitar ikan tuh Revstar 420 yang aku lukis 420 endorsean apa? Endorsean Oh endorsean aku lukis Ya aku lukis Jadi biar Biar Wah katanya sejarah lukisannya ini Betul Harus diceritain nih Sejarah lukisannya Kemarin sempet diceritain Mas Vega Ini seru banget nih Semet dia berolin ya Iya Jadi Aku punya Gitar Revstar Yang dikasih sama kantor Yamaha Sebagai endorse Warna biru yang seperti pelham blue itu Oke Tapi aku Ini kayak biar beda nih Apa Pengen aku lukis Tadi aku mau Aku udah beli cat tuh di IKEA Mau aku lukis sendiri Oh lukis sendiri Tapi aku takut gambarnya yang keluar ntar Gambar-gambar jorok ya kak Hahaha Hahaha Gak Maria lagi dong Gak Maria lagi ntar Gak Maria lagi ntar Aduh Jangan deh Aku cari-cari di Instagram Ngamur aja nyari Painted guitar gitu Nyari Nyari Contoh-contoh di luar negeri gitu Mau aku Contoh gitu kan Ternyata ada satu akun Artis Artis pelukis Gambarnya bagus sekali Gambarnya ikan-ikan gitu Namanya Arnis Arnis Muhammad Arnis Muhammad Aku Aku DM aja gitu kan Mas Kamu mau gak ngelukis gitar ku Aku punya gitar Dia pernah ngelukis Headstock doang Oke Gambarnya itu style-nya itu ikan gitu Terus bunga matahari Aku suka sekali gitu Warna-warni gitu Dia pernah ngebass Warnain bass Tapi cuma di sini aja Terus sisanya Iya sisanya adalah Di mural Terus kemudian dia pernah bikin di Apa itu Surfboard Oke Gitu-gitu Terus aku DM Boleh bang Tapi aku tinggalnya Di Aceh Aceh Mati beta Hahaha Wow jauh juga ya gitu Yaudah bang gak apa-apa dikirim aja gitu Oke Bisa kok gitu Oh yaudah aku sambil cari-cari Pengiriman kan Waduh ngirim pakai apa ini Lalu Yang aku mau lukis itu kan Refstar ya Refstar itu Apa Thru neck ya Istilahnya apa Bukan-bukan bolt on ya kan Ya weh Gak bisa dibongkar ya Gak bisa cuma ngirim body doang Sa neck-necknya ya kan Cuma aku udah siapin semua hardware aku copot Oke Semua hardware udah aku copot sendiri Pickup copot Pickguard copot Tinggal bodinya sama necknya aja Udah bolong tuh Terus Sedang mencari pengiriman Aku terus jalan-jalan ke PIM waktu itu tuh Ke PIM Tiba-tiba berjumpa lah sama Randy Pandugo Randy Pandugo Kawanku Dari Surabaya ya kan Iseng-iseng bertanya aja Bahasa-bahasa main di mana kak Dalam waktu dekat gitu kan Kami memang gitu seperti Manggil pertemanan tapi Sama-sama manggil kak gitu kan Main di mana kak gitu Apa Besok lusa aku main di Aceh men Kata dia Wow Aku nitip yuk Gitu Nanti aku tak hubungin roadmenmu Aku mau nitip gitar Lo lah po Ada aku mau ngambarin gitarku gitu Ya udah berangkat lah gitar itu Gitar itu dititipin ke Bang Randy Pandugo Ke crewnya sih Ke crewnya Ke roadmennya Kemudian tak dititipin Dengan hardcase aja gitu kan Jadi nunut sama alat-alat mereka kan Bareng-bareng lah Terus si roadmen tak kasih nomor telepon si pelukis Pelukis tak kasih nomor telepon mereka Terus habis itu Udah lah sampe lah ke tangan si pelukis Ya kan Diproses tuh Aku dirumah gitu kan Terus Ternyata Sorry Bang Lukisannya lo yang request Bebas Spesifikasi apa Udah terserah lo lukis aja deh Dia kan punya style Aku cuma request gini Aku pengen ada lambang Yamaha Aku pengen ada lambang peace Oke peace ya Iya Sama apa lagi ya lupa Ada tiga Sama lambangku Oke Lambangku VA itu Iya yang seperti dia Iya Di case Yes betul Sama lambangku udah gitu aja Akhirnya tuh Lo suruh info sendiri sih Iya Oh Gambar ikan Lung Lung apa namanya lupa aku Ikannya dia itu memang signature nya dia Ikannya ada tanduknya gitu Dan warnanya biru Biru Di atas gitarku yang memang udah warna biru Gitu Pulang kesini pun sebenernya udah ada rezeki juga itu adalah Dibawain sama Iqbal Iqbal yang ada di Gitar Freak dulu Gitar Freak Fatmawati itu Dia dengan orang Aceh Oke Dan Waktu itu lagi mudik lebaran Pas lagi mudik juga Dan dia kenal sama si Mas Arnis ini Oh iya Terus Mas weh gitarmu ini ya Dilukis sama temanku gitu Lu kamu kenal tak Iya Ntar kalo udah jadi aku aja yang bawain mas Wadah Ntar aku pulang Jakarta gitu Yowes Kamu kapan landing Jakarta tak jemput Wah asik ya gak Berangkat dan pulang Antara menjemput Mas Iqbal atau menjemput gitarnya Gitu Berangkat dan pulang ada rezeki dibawain temen Wadah Baru di finishing disini sama Mas Nur di Cirende Oh Mas Nur ya Yes Gokil Jadi kayak gitar keluar dari toko Oh jadi pas dirukis di furnis lagi ya Belum Iya waktu landing dari sana itu belum ada furnisnya Terus di finishing Wah sayangnya gak kita bawa ya kapan-kapan nih Oke siap Oh itu sejarahnya Sejarahnya revstart 420 VGNTRS Custom Wadah Wow Geri Itu ada hashtagnya tekan revister di instagram asik Aku bikin sendiri sih Hahaha Dan terus apalagi Tiga tadi ya Tiga ya Ini revstart Oh iya iya Elektrik ya Iya elektrik Satu lagi elektrik RGX121 ya Yang Abu-abu Lama-amanya itu Enggak Enggak terlalu tapi ya Sudah lama keluarnya HSH pickupnya Kayak model Gitar-gitar lancip gitu lah ya Hmm tapi kalo Yamaha kan Enggak lancip tapi malah 3L 3R Bodinya Bodi gitar-gitar RG Ya Gitar bulilik-bulilik gitu Aku tertarik karena Pasifika begitu banyak yang pake Iya gak Aku pengen beda aja Mungkin enak ya Pasifika Emang enak Jadi banyak yang pake ya Iya 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 Dan dipopulerkan oleh Mas Ander Ramadhan ya gak Pasifika Iya kan Yes Kemudian aku pengen beda ah RGX ah gitu Tapi aku bangun juga tuh Jadi Thornbucker depan belakang Tengahnya lesensor Kalau gak salah Lu berarti Ini apa Suka banget sama Thornbucker Iya Itu ya Surthornbucker Ikut-ikut sih Mas Ander Hahaha Itu tadi Pithorn Pithorn Iya Minggu depan katanya mau dateng kesini Mas Pithorn ya Minggu depan Tahun berapa gitu Hahaha Iya Iya Itu ada ya Satu 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 Lama Warnanya abu-abu aku punya Beli baru kayaknya sih Tapi aku beli baru Lupa Gue ada lagi gak ya Udah sih kayaknya Tapi Oh Baru datang Hahaha wajr Sorry jadi kenceng nih Bukan baru beli Bukan baru beli Berbarengan sama si biru ini Oke Adalah CSF CSF itu Parlor Yamaha CSF 3 Berarti 14, aku belum hitung yang itu tadi Dan semua Yamaha ada gitar merek lain kah? Di rumah gak ada, gak punya juga Eh sorry, masih ada yang ternyata Ada dua gitarku di rumah yang bersejarah sebenarnya Karena itu ikut dengan perkembangan sejarahku sama Fox tadi Satu adalah JND 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 Jack and Danny Jack and Danny Korea Berat banget Aslinya Superstrat Terus gara-gara topet dan sebagainya Ada yang jualan Pickup berpigard Sudah ada pickardnya Tapi Hambaker single IMG Langsung BM Tak ganti Bukan upgrade juga sebenarnya Akhirnya udah gitu Oh ish, pokoknya gak beres lah Pokoknya tuningnya juga akhirnya Gak sempurna gitu Jadi itu, itu tersimpan di rumah Sama Epiphon tahun 85 apa 86 gitu Yang setelah kulik-kulik itu made in Jepang Oke, Epiphon Zaman Epiphon baru dibeli sama Gibson katanya Oke Dan itu mirip sama Epiphon Riviera nya Noel Gelanger di lagu Don't Look Back in Anger Wah ini di edit Wah ya gak? Sleep inside Nah itu tuh, gitar elektrik Epiphon nya tuh aku punya Yang seperti itu Oke, tapi emang tetepnya mayoritas yang high ya Di rumah iya Karena, kenapa? Tau gak Mas Rit Kenapa? Karena aku kan, itu tadi Beban Beban kerjanya endorse itu Gak cuman harus pake gitu Tapi kan harus bersosial media juga kan Aku males menyembunyikan Yang aku punya misalnya Merk lain gitu Daripada aku harus sembunyi-sembunyi gitu Mendingan aku gak punya sekalian Dan akhirnya ngepul Yamaha yang lainnya gitu Tapi emang karena cocok ya kan Balik lagi kalo endorse Ada yang Cuman ngambil sisi bisnisnya aja Misalnya Gue di endorse ya karena Gue dapet barang atau gue dibayar Tapi kalo Mas P emang kebutuhan juga ya Dan emang suka ya ternyata Mbak Yamaha ya Iya Dan kenapa kok aku sampe punya belasan Dan itu kebanyakan beli sendiri juga ya Iya Dan karena aku butuh Oh ya Maksudnya Kayak ini bariton Terus yang ini Rosewood Terus Hambaker-hambaker-hambaker Ini tak pake manggung sering gitu kan Si Yang aku punya satu-satu dua lagi Yang aku ceritain tadi Maple Beda ya kan Untuk rekaman Untuk manggung Untuk sound-sound tertentu Untuk yang hambaker-hambaker Yang Les Pauli Nah itu bisa tercover oleh Ravstar Gitu-gitu Maksudnya ada alasannya Mengapa aku punya 12-string Akustiknya juga begitu Oke Mas V Dan Nylon Dan sebagainya Terakhir nih Yes Mas V Apalagi projekan terakhirnya Tau gue lagi banyak banget nih Di pandemi gini malah Mas V Itu banyak banget projekannya Guys Oh Enggak juga Kemarin kita abis Nonton ya Nontonin langsung nih sama Bang Adi nih Vibrator Vibrator adalah Grup yang Dadakan Jadi biasanya aku tuh ngamen tuh Ngamen akustik tuh kan Nama Aki Yang di grup dia Terus kemudian ada satu hari Dimana aku sendiri Ngamennya Terus habis itu Mas Junior Aku bersahabat sama Jadi selain main sama Dewa 19 Mas Vega juga Reguleran ya Reguleran Ngamen ya Ngamen Akustik Ternyata Mas Vega gak temen di Dewa 19 Tapi dia juga Reguleran dan Ngamen Iya Sama grup dia Grup dia ini juga Rilis single juga Mau rilis EP Sama Aki Dan Audrey Dan Mas Giri Agung Setia Giri Terus Ngamen Terus ada satu hari Dalam satu pekan itu Aku ngamen sendirian Biasanya Gantian sama Junior Di tempat yang sama Oke Lalu lama-lama Kami bersama-sama Lalu Iya berdua Lalu Namanya apa ya Junior dan Vega Juve gitu kan Sehabis itu Kemudian di pandemi ini Sering bermain bersama Adrian Marta Dinata Sama Ibrani Pandeyan Sering ketemu Ibrani Pandeyan Lalu Aku kalau sama Bani namanya Bisa Brave Ibrani dan Vega Bisa juga Vibra Vibra Iya gak Bisa Vibra Ya kan Gitu kan Lalu tiba-tiba Aku suka ada ide gitu-gitu Tambahin Anak nih Ini sama Junior Bertiga ya kan Bawain lagu-lagu Lawas-lawas Junior Sumantri Junior Sumantri Namanya Vibrator Anjir Vega Ibrani Junior Tambah Junior Tambah Junior Jadi Vibrator Vibrator Gitu Kalau tambahin Adrian lagi Vibratorian Sudah Ngarang-ngarang aja Ya gak Kreativitas gitu Sementara aku Bani sama Adrian Punya Kreativitas juga Namanya Answer Project Yang nanti malam Akan kamu saksikan Tuh empat episode Ya gak Siap kita Itu coba boleh ceritain dikit Bang Ya Answer Project Mimik dulu ya Mimik dulu ya Udah dituangin Sudah ya kan Sedop Celeng betanya Berh Answer Project Itu aku Bani sama Adrian Itu kreativitas di pandemi Makin sender Reok Itu kreativitas di dalam pandemi sih sebenernya Jadi ketika aku Di dalam pandemi ini Terus sama Bani mau mencoba Ngamen di Instagram Ngamen live di Instagram Sambil buka rekening gitu Terus aku cerita lah sama Adrian Aku mau bikin gini mas Ikut ah Gak apa-apa yuk Tapi Masuk ngamen sih Gitu-gitu kan Dia punya ide Kenapa kita ngarang lagu Tapi live di Instagram Kayaknya belum ada Ngarang lagu gitu Kita tunjukin ke netizen Caranya ngarang lagu Live beneran gitu kan Terus Oh dari lu ngarang lagu Bener-bener live ya Iya Jadi dari komen gitu Atau Atau komen dari sebelumnya gitu Bisa juga kan Kita post apa gitu kan Sambil itu kita pancing Mau tema apa gitu Nantang Gila ini sih Tadinya Tadinya Habis itu Ih mas Susah lah temanya Kalau misalnya langsung dari situ Tapi Adrian memang jago sih Untuk Dia dari ngobrol aja Bisa kayak Jadi lagu Walaupun Pop yang bagaimana gitu kan Nah kemudian Berkembang jadi Kita menjawabin lagu aja Tata dia Oke Jadi Tapi tetap dari netizen Yang Apa Yang minta Mau dijawabin lagu apa Oke Ada yang minta Apa itu jenengnya The Killers lah Opola Minta dijawabin gitu Tapi terus habis itu Ada yang menarik adalah Mbak Astrid Comment di tempat Astrid Jadikan aku Ya itu dia Jawabin laguku dong Jadikan aku yang kedua Jadi kami memberi contoh Waktu itu Jari aku tuh bisa Itu lagunya Adrian Single Dulu terkenal sekali Di tahun 2012 Kalau gak salah Terus Apa Kami bikinkan Lagu Sepenggal Waktu itu lagu Tak bisa aku mengajarimu Atau apa gitu loh Karena kamu memang Memang Cintaku gitu lah Gitu lah Dikasih contohnya gitu Terus Astrid komen Jadikan aku yang kedua Yang tadi kan Terus kami sebagai laki-laki Diminta untuk Menjadikan seorang perempuan Yang kedua Kami tuh Gak sanggup mendua Wee Gitu Ya gak Heartbreaker Sebenernya Ya kan Sok ganteng Laki-laki ini You know Jadi Itu adalah project pertamanya Jadi answer project Sejak itu Menjawab lagunya orang Oke Jadi setelah itu Orang Ya Dan menjadi konten youtube Untuk sebuah produk sih Produk apa dong Ada produk pengiriman Namanya Ninja Express Ya Masuk Masuk Bisa kayaknya Ngirim-ngirim gitar Ya kan Bisa dong Saya selalu pakai itu Iya ya Ninja Express Wah Asik Masuk Itu bisa ditonton Di youtube Tapi di youtube mereka ya Jadinya Youtube Ninja Ya jadi mereka Mereka membayar kami Sebagai content creator Oke jadi Lo dikontrak berapa Per episode Per episode Ya dan sudah terjadi Empat episode Baru mau syuting lagi Episode kelima Wow Tadi proyek Tisong Sampai akhir Yes Menjadi konten Untuk produk Jadi intinya Kita kalau mau berkarya Berkarya aja Bang ya Exactly Kreatif Kreatifitas itu Kan gak ada batasnya Ya Dibanding kita nge-cover gitu Ya betul sekali Itu juga Sebenernya nge-cover Sebenernya gak apa-apa Ya kan Itu kan sebuah Penghargaan juga Untuk pencipta lagunya Gitu kan Di dalam youtube Tapi kalau misalnya Kamu Setelah Pemirsa Asik pemirsa Kamu-kamu Nonton Konten kami Misalnya nanti Itu akan Niatnya adalah Termotivasi Untuk membuat lagu baru Gitu Oke Jadi kalau Bang Vega sendiri Untuk anak muda Sekarang Yang mau kreatif Mendingan nge-cover Cover gak apa-apa Atau bikin lagu sendiri Kalau menurut Mas Vega ya 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 Cover gak apa-apa Karena kita semua Pasti mendengarkan Lagu orang gitu kan Pengen menyanyikannya Gitu kan Yes Gak apa-apa Cuman jangan Pernah Anti untuk membawakan Atau menciptakan lagu sendiri loh Oke Itu Karena Ya Mari kita Menciptakan sejarah Kelejenan kita sendiri Gitu loh Ini lebih baik Bawa main lagu sendiri ya Iya Daripada meng-cover ya Iya 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 Oke Ini pertanyaan terakhir nih Pertanyaan terakhir Untuk Mas Vega yang udah mulai Nyender-nyender Yoi Oke mas Jadi Tips-tipsnya nih Buat Teman-teman nih Teman-teman yang lagi Dengerin nih Untuk menjadi Seorang gitaris Seperti Mas Vega Apa aja nih Langkah-langkah yang Gak harus seperti aku Ya kan teman-teman banyak yang Pasti menginspirasi banget Mas Vega Wah amin Gimana nih caranya Biar bisa jadi gitaris Seperti Mas Vega Mas Vega terkenal Gak cuma main gitar Tapi Nge-produce juga ya Mas Vega Iya Nge-produce Nge-bikin musik Bikin karya sendiri Ya Yes Apa ya Tips-tipsnya aja nih Buat temen-temen ya Tips-tips Eh minum dulu deh Mas Sekali lagi Iya Iya Bro Mimi Jos Tips-tipsnya adalah Mendengarkan musik Jangan pernah dibatesin Pada Genre tertentu gitu Apapun telen aja gitu Telen aja Ajar aja Dan pasti ada pelajaran Yang bisa diambil gitu So Gak suka-sukanya Aku sama IDM misalnya Oke Misalnya ya ini Mas Vega kan Tapi ternyata Zed Begitu dengerin Zed Wah Aku suka sekali sih Apa Album Album yang mana ya Yang ada Addicted to Memory itu Doi Pianis yang sangat Jago Dan bisa jadi Itu bisa jadi Ilmu buat Karya kita selanjutnya gitu loh Menginspirasi Iya Iya Dangdut Oh dangdut Juga Bisa Zed maksudnya Gak usah dihindari gitu loh Telen aja dulu gitu kan Telen aja dulu ya kan Mungkin bisa berguna untuk Berikutnya gitu Tadi tak pamerin tadi Apa ke Mas Hadi tadi Sound Sound Dungdatz Tanpa Tanpa IR Tanpa sound Tanpa Apa ini Tanpa Kabinet simulator Hasilnya adalah Signature soundnya Pak Haji Roma Karena Pak Haji Roma Adalah Metal zone Masuk ke Di Ibox Tanpa ada Kabinet simulator Dan itu pernah dilakukan Juga sama Mas Lale Di dalam lagunya Malik Dia sound dangdut Banget di lagu Apa ya Lupa aku Di album Itu tuh Setapak Sriwidari Itu Nah itu sangat bisa dipakai Di aplikasikan di dalam efek digital Karena itu semuanya direct Tapi distorsi gitu Nah itu Susah loh Mengedapetin Sound Dalam tanda petik Dangdut Iya gak Dan mainnya juga susah Aku sih Nonton gak acara Indosiar Dalam satu show Itu lagu dangdut Itu Lah kok kayaknya lagunya sama aja ya Buat kita yang gak ngesul Itu kok lagunya sama aja ya Tapi buat gitarisnya beda Itu salut sih Buat yang main dangdut Jadi banyak dengerin musik Banyak dengerin musik Dan jangan lupa Untuk menyempatkan berkarya Iya ya Oke Ada lagi? Itu aja sih gayanya Oke jadi Pesan dari Mas Taiga itu Banyakin denger musik Mau kita suka Kita gak suka Dengerin aja itu Pasti akan menginspirasi nanti kita ya Betul Oke dan Terakhir itu Apa Mas Taiga tadi? Oh po Pesannya Yang mana nih? Kayaknya udah mulai Nyender ini Redi gitu Banyak dengerin Banyak dengerin musik Kemudian Iya gue juga lupa Setelah kita editnya Oke Abis ini Gue mau nantangin Oh apa lagi? Gue mau nantangin nih Sejago apa Mas Pegah Nah ini gemeter Betta Dia udah bawa alat segambreng Kita mau ngejam ya bang ya Ngejam dah Kita mau ngejam bareng ya Wow Oke ya Ini kita mau ngejam bareng Dan thank you sekali lagi Sama-sama Mas Pegah Udah mau Sama-sama Dan buat temen-temen yang siapa lagi nanti Bintang tamu yang mau Boleh komen aja di bawah ini Sebisa mungkin nanti kita hadirin Sedok Oke dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Thank you Terima kasih Bye Jangan lupa bersenang-senang Jangan lupa bersenang-senang